Ini adalah hari pertama pertukaran tubuh antara ayah dan anaknya. Ayah memakai seragam rok pendek anaknya ke sekolah. Dan merasa paha dan bokongnya berdesir tertiup angin sejuk. Saat itu dia melihat di sebelahnya ada satu toko baju. Adegan pun berpindah. Dia memakai celana olahraga merah. Sambil menggunakan sandal dan muncul di depan mikrofon. Ternyata ini adalah hari anak perempuannya audisi untuk masuk band. Dan di depannya duduk laki-laki idaman anaknya. Melihat bocah yang merayu putrinya. Ayahnya bertekad untuk mengacaukan audisinya itu. Dia sengaja menyanyikan lagu jadul yang sudah berpuluhan tahun. Tetapi para senior malah menyukainya. Bahkan semakin suka dengan putrinya. Sampai di kelas. Sahabat putrinya berkata malam ini dia pergi camping bersama pacarnya. Dan ingin putrinya itu bantu dia untuk menutupinya. Sebagai gantinya di saat putrinya sama laki idamannya itu pergi. Dia juga akan membantunya menutupinya. Mendengar hal ini, ayahnya hampir saja marah hingga muntah darah. Di sisi lain, sang putri menggantikan ayahnya datang ke kantor. Dan menyadari bahwa ayahnya adalah ketua departemen yang paling tidak disukai di kantor. Dia mengikuti sesuai dengan catatan ayahnya. Dan menyocokkan dengan karyawannya satu persatu. Lalu mulai agak santai. Di siang hari, semua karyawan pergi untuk makan. Tidak ada seorang pun yang memanggilnya. Ternyata ayahnya dikucilkan di kantornya. Tidak mudah bertahan hingga jam pulang kantor. Tetapi dia baru tahu bahwa seluruh departemen harus menjamu klien penting. Katanya sih menjamu klien tetapi malah adu bir. Tetapi putrinya tidak bisa minum bir. Sehingga si klien, mukanya langsung berubah. Dan meminta si anaknya untuk nyanyi. Hanya bisa lewat dari 95, dia akan langsung menandatangani kontraknya. Untung saja menyanyi adalah kelebihan anaknya. Dengan tarian yang seksi, anaknya menyanyikan lagu dengan nada tinggi. Dan berhasil meraih nilai 97. Siapa tahu kliennya itu mabuk lagi. Dan mulai melecehkan si wanita. Demi orderan wanita itu hanya bisa menahannya. Tidak disangka, sang anak langsung mengeluarkan HP. Dan merekam tindakan klien yang tidak senonoh itu. Dan menyebarkannya di internet. Di malam hari, saat ayah dan anak itu sampai di rumah mereka saling menukar cerita. Dan mengetahui bahwa satu sama lain sama-sama menyebabkan masalah. Bahkan berpura-pura seperti bahagia. Karena ayah pernah bilang, hanya dengan tidak berantam baru bisa kembali menjadi semula. Di hari kedua, anaknya dipanggil oleh atasan ke dalam ruangan. Pemimpinnya menginginkan dia untuk menghapus video itu. Dan juga minta maaf ke klien. Kalau tidak akan memecatnya, di perjalanan pulang, melihat tas kantor yang bobrok. Sang putri akhirnya merasakan ayahnya yang kesusahan. Tetapi di hari kedua sang ayah di sekolah menyebabkan masalah lagi. Ini adalah hari keempat sang ayah menggantikan anaknya masuk sekolah. Dan harus menghadapi ujian. Dia yang selama ini selalu menganggap dirinya sebagai seorang sarjana merasa malu saat melihat kertas ujian. Dan mulai menggambar lingkaran di atas kertas. Di sisi lain putri yang menggantikan ayahnya bekerja. Bekerja dengan sangat baik. Di dalam acara live belanja, putrinya mengandalkan kecintaannya pada kecantikan. Berhasil menjual stok barang lipstick yang disimpan perusahaan. Dan anaknya mendapat telepon dari atasan. Ternyata sang ayah ujiannya hancur. Dari seluruh kelas juara dua dari belakang. Putrinya bergegas ke kantor sekolah untuk menemui guru. Dan mengingat apa yang ayah saya bicarakan sepanjang hari. Mengembalikannya secara utuh. Saat itu pun ayah merasakan susahnya untuk belajar. Sang putri mengambil kesempatan untuk memeras ayahnya. Dan mengatakan dia ada janji dengan pria idamannya. Memakai gaun berwarna merah. Anaknya juga mengikatkan rambutnya bulat ke atas. Sang ayah tepat waktu ke tempat janjian. Dan anaknya memperhatikan prosesnya dari luar pintu. Dibas dalam perjalanan pulang. Ayahnya ketiduran. Melihat ayahnya bersandar di bahu seniornya. Anaknya menangis tanpa air mata. Saat berpisah, senior ingin hubungan mereka ke tahap yang lebih lagi. Tetapi sang putri dengan cepat-cepat muncul. Dia tidak ingin ciuman pertamanya. Dirasakan oleh ayahnya. Hari ini ayah melakukan peluncuran untuk produk yang sudah dipersiapkan selama setahun. Sebelum pergi, dia berulang kali memberitahu putrinya. Cukup baca mengikuti buku rencananya saja sudah boleh. Bila ketemu dengan pertanyaan cukup bilang. Aku akan melakukan yang terbaik. Sama sekali jangan bilang aku akan bertanggung jawab. Karena ini adalah hukum kelangsungan hidup di tempat kerja. Dirapat, pidato putrinya yang luar biasa memenangkan persetujuan direktur. Dia yang kewalahan mulai pusing. Karena sejak dari pertemuan dengan klien itu. Dia sudah tidak terbiasa dengan peraturan dalam dunia kerja itu. Tetapi pidato dari hati itu. Membuat orang-orang departemen ayahnya. Dipecat. Sang ayah terburu-buru. Naik sepeda ke kantor. Dan tidak memerhatikan mobil yang melaju dari depan. Di rumah sakit. Sang putri menyesal dan duduk di samping ayahnya. Dia akhirnya merasakan. Kekejaman dan kesedihan dunia orang dewasa. Di saat itu dari luar jendela terbang masuk sehelai daun ginggo. Dan perlahan-lahan jatuh di bantal ayah. Keesokan paginya. Sang ayah dan anak itu bertemu di lorong rumah sakit. Mereka akhirnya kembali seperti semula. Tidak tahu dari sejak kapan dimulai. Anak kecil yang digendong di atas bahunya sang ayah itu perlahan-lahan bertumbuh besar. Dari tidak berkata-kata dengan ayah hingga tidak ada ain bisa dikatakan. Dari orang yang dekat hingga orang asing yang sangat dikenal. Mama adalah menjadi sebuah jembatan komunikasi terakhir antara ayah dan anak. Meski aku tahu kamu begitu susah. Kamu mengerti kontribusi apa yang aku keluarkan. Sehingga lupa bagaimana caranya berkomunikasi. Kejadian tiba-tiba hingga saling tertukar. Membuat hubungan mereka yang awalnya jauh. Menjadi dekat. Tetapi kerabat di dunia mana mungkin akan memiliki kesempatan seperti itu. Kebanyakan pasti di saat sudah menjadi orang tua. Dan dengan begitu secara pelan-pelan baru menyadari harapan tak terbatas dari orang tua. Dan juga cinta.